Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Amar Fadul Channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini Like video ini dan sebarkan itu yang membutuhkan Oke di video kali ini saya akan berbagi video tutorial ANPK Cara mengisi dan cetak laporan pengolahan ANPK 2024 Langsung saja simak video ini Jangan di skip-skip biar tidak salah langkah Nah disini saya sudah masuk di aplikasi Proctor Browser ya Jadi sebelum kita melakukan cetak laporan Kita pastikan dulu yang ada di status peserta ini kita klik Nah disini pastikan terlebih dahulu bahwa peserta sudah selesai melakukan tes Dengan tanda tes selesai seperti itu ya Jadi disini sudah selesai semua Kalau peserta didik sudah mengerjakan semuanya Nah silahkan Bapak Ibu klik laporan pengolahan Nah tampilannya seperti ini Jadi disitu ada menu kode tes tanggal awal dan tanggal akhir Nah kode tes disitu ada Keterangannya 1 dan 2 di akhirnya Disitu ada yang dimaksud hari pertama dan juga hari kedua Untuk hari pertama yaitu literasi Kemudian hari kedua numerisasi Seperti itu ya Sesuai dengan jadwal pelaksanaan ANPK Nah ini saya contohkan untuk yang jadwal pertama dulu Ini karena sudah selesai tadi ya jadwal pertama saya klik Ini ya H1 Kemudian tanggalnya Tanggal awal tanggal pengerjakannya Kemudian tanggal akhirnya juga sama tentunya Pengerjanya kan 1 hari seperti itu ya Kemudian itu muncul secara otomatis Ada tanggal kode tes kemudian server Kemudian nama sekolah Jumlah peserta cetatat Jumlah peserta yang menjelesaikan Nah Bapak Ibu silahkan bisa mengisi Untuk yang isian nama proktornya siapa disitu Kemudian juga nama pengawasnya Ini proktor sudah saya isi terlebih dahulu ya Bapak Ibu Kemudian untuk pengawasnya silahkan diisi juga Nah setelah mengisi semuanya Pastikan sudah benar ya Kalau sudah benar kita lakukan klik cetak Nah kita tunggu prosesnya Sampai nanti file terdownload Nah baik disitu sudah muncul ya Nah kita namai kita rename Ini tadi karena laporan hari pertama Jadi saya tulis laporan ANBK H1 Maksudnya dari pertama Karena nanti ada hari kedua ya Nah kemudian kita klik save ya Setelah di save Kita keluarkan aplikasi proktor browser ini Dengan ALT dan F4 secara bersamaan Pada keyboard kita Nah sudah keluar ya Kemudian kita cari filenya Di sini kita klik download Kemudian yang itu kita klik Nah ini adalah laporan Perlaksanaan ANBK nya ya Di sini untuk hari pertama ini Nah proktor kemudian pengawas Dan nanti kita masih menge print lagi Untuk yang hari kedua Jadi biar tidak tertukar silahkan bisa dinamai ya Dengan H1 ataupun H2 Seperti itu Bapak Ibu Demikian video tutorial singkat Tentang cara mengisi dan cetak Laporan pengolahan ANBK 2024 Semoga bermanfaat Share ke yang lain Share ke yang menuntukkan Bagi yang belum subscribe Biar tidak kehilangan jejak di channel ini Silahkan subscribe dulu Banyakan juga loncengnya Bagi dapat notifikasi dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh